Ego dan It Buku karya Sigmund Freud Bagian 2 Ego dan It Penelitian patologis terlalu mengarahkan minat kita dengan terlalu eksklusif pada apa yang direpresi Kita ingin mempelajari lebih banyak tentang ego Setelah kita tahu bahwa ego juga bisa menjadi ketaksadaran dalam pengertian kata itu yang semestinya Sejauh ini satu-satunya panduan yang kita punyai selama penelitikan penelitikan kita adalah tanda pembeda menjadi sadar dan tak sadar Pada akhirnya kita melihat betapa ambigu jadinya itu Sekarang semua pengetahuan itu hampir selalu terikat dengan kesadaran Kita bahkan bisa mengetahui ketaksadaran hanya dengan menjadikannya kesadaran Tetapi tunggu dulu bagaimana itu mungkin Apa maksudnya ketika kita mengatakan membuat sesuatu menjadi sadar Bagaimana itu bisa terjadi Kita sudah mengetahui titik dimana kita harus mulai dalam kaitan ini Sudah kita katakan bahwa kesadaran adalah permukaan aparatus mental Artinya kita sudah menganggapnya sebagai sebuah fungsi untuk sebuah sistem yang secara spasial adalah yang pertama dijangkau dari dunia luar Dan secara spasial tidak hanya dalam pengertian fungsional melainkan dalam kesempatan ini juga dalam pengertian pembedahan anatomis Penyelidikan penyelidikan kita pun harus menjadikan permukaan yang mempersepsikan ini sebagai sebuah titik tolak Semua persepsi yang kita terima dari luar dan dari dalam apa yang kita sebut sensasi dan perasaan adalah kesadaran Sejak awal tetapi bagaimana dengan proses-proses internal itu yang bisa kita secara kasar dan tidak pasti rangkum dengan nama proses pemikiran Proses-proses ini merepresentasikan penggantian energi mental yang dihasilkan di suatu tempat di dalam aparatus itu ketika energi ini berproses menuju aksi Apakah proses-proses itu bergerak maju ke permukaan yang menyebabkan dimunculkannya kesadaran atau apakah kesadaran melapangkan jalan bagi mereka Jelas ini adalah salah satu kesulitan yang muncul ketika kita mulai memikirkan secara serius gagasan-gagasan spasial atau topografis tentang kehidupan mental Kedua kemungkinan ini sama-sama tak terbayangkan Pasti ada alternatif yang ketiga Saya sudah menyampaikan di tempat di tempat lain bahwa perbedaan nyata antara sebuah gagasan ketak sadaran dan prakesadaran terkandung disini yang pertama dilakukan dengan material yang tetap tidak diketahui sedangkan yang kedua adalah satu tambahan yang dihubungkan dengan presentasi-presentasi kata inilah upaya pertama untuk menunjukkan tanda-tanda pembeda bagi kedua sistem itu prakesadaran dan ketak sadaran selain hubungan mereka dengan kesadaran pertanyaan bagaimana suatu hal menjadi kesadaran akan lebih menguntungkan jika dikemukakan menjadi bagaimana suatu hal menjadi prakesadaran jawabannya adalah dengan menjadi terhubung dengan presentasi-presentasi kata yang berkaitan dengan itu presentasi-presentasi kata itu adalah residu memori mereka kadang-kadang adalah persepsi dan seperti semula dan seperti semua residu menemik mereka bisa menjadi kesadaran lagi sebelum kita menyibukkan diri lebih jauh dengan sifat mereka di depan kita terpampang satu penemuan baru bahwa hanya sesuatu yang pernah menjadi sebuah persepsi kesadaran yang bisa menjadi kesadaran dan bahwa apapun yang muncul dari dalam yang berupaya menjadi kesadaran harus berusaha mengubah dirinya menjadi persepsi eksternal ini dimungkinkan dengan menggunakan jejak-jejak memori kita berpikir bahwa residu menemik tergantung dalam sistem-sistem yang bersebelahan langsung dengan sistem persepsi kesadaran sehingga kateksis residu-residu itu bisa diperluas begitu saja dari dalam sampai pada unsur-unsur sistem yang disebut belakangan disini kita langsung berpikir tentang halusinasi dan tentang fakta bahwa memori yang paling tajam selalu bisa dibedakan dari sebuah halusinasi maupun dari sebuah persepsi eksternal tetapi juga akan terbesit dalam benak kita bahwa ketika sebuah memori dihidupkan berbagai kateksis tetap berada dalam sistem menemik sedangkan sebuah halusinasi yang tidak bisa dibedakan dari sebuah persepsi bisa muncul ketika kateksis tidak hanya menyebar dari sejak memori ke unsur persepsi tetapi dilimpahkan ke situ sepenuhnya residu residu verbal diderivasikan terutama dari persepsi pendengaran sehingga sistem prakesadaran bisa dikatakan memiliki sebagaimana demikian adanya satu sumber sensory khusus komponen-komponen visual presentasi-presentasi kata bersifat sekunder diperoleh melalui membaca dan mungkin bermula dengan ditinggalkan di satu sisi demikianlah mungkin citra-citra motorik kata-kata yang kecuali pada orang bisutuli memainkan peran sebagai bagian dari indikasi-indikasi pelengkap pada hakikatnya sebuah kata bagaimanapun juga adalah residu menemik sebuah kata yang pernah didengar jangan sampai kita terbawa mungkin karena tertarik akan simplifikasi pada laku melupakan pentingnya residu-residu menemik optik ketika mereka menjadi hal ihwal atau menyangkal bahwa dimungkinkan bagi proses pemikiran untuk menjadi kesadaran melalui satu pembalikan menjadi residu-residu visual dan bahwa bagi banyak orang tampaknya ini adalah metode yang disukai studi tentang mimpi dan fantasi prakesadaran sebagaimana diperlihatkan dalam pengamatan pengamatan farendong bisa memberi kita gagasan tentang karakter khusus pemikiran visual ini kita tahu bahwa apa yang menjadi kesadaran di dalam pemikiran visual aturannya hanyalah pokok bahasan konkret pemikiran dan bahwa hubungan-hubungan antara unsur pokok bahasan ini yang beragam yang merupakan apa yang mencirikan pemikiran pemikiran secara khusus tidak bisa diberi ungkapan visual oleh karena itu berpikir dalam gambar-gambar hanyalah satu bentuk menjadi sadar yang sangat tidak lengkap disamping itu dalam beberapa hal ia berdiri lebih dekat pada proses-proses tak sadar daripada yang terjadi pada berpikir dalam kata-kata dan jelas ia lebih tua dari berpikir dalam kata-kata baik secara ontogenetis maupun filogenetis kembali ke argumen kita dengan demikian jika memang demikianlah caranya segala sesuatu yang dalam dirinya ketak sadaran menjadi pra-kesadaran pertanyaan tentang bagaimana kita membuat sesuatu yang direpresi menjadi pra-kesadaran akan dijawab sebagai berikut hal itu dilakukan dengan memasuk hubungan-hubungan lanjut pada pra-kesadaran melalui kerja analisis oleh karena itu kesadaran tetap berada dimana adanya tetapi di pihak lain tetapi di lain pihak ketak sadaran tidak naik menjadi kesadaran jika hubungan persepsi-persepsi eksternal dengan ego sangat jelas maka hubungan persepsi-persepsi internal dengan ego memerlukan penyelidikan khusus ini sekali lagi memunculkan keraguan apakah kita memang sudah benar dengan menyebut seluruh kesadaran sebagai sistem luaran tunggal persepsi kesadaran persepsi-persepsi internal memberikan sensasi-sensasi proses yang muncul dalam serata paling beragam dan tentu saja juga yang paling dalam dari aparatus mental sangat sedikit yang diketahui tentang sensasi-sensasi dan perasaan-perasaan ini yang termasuk ke dalam serangkaian kesenangan ketidaksenangan mungkin masih dipandang sebagai contoh terbaik tentang keduanya sensasi dan perasaan itu lebih purba lebih elementer daripada persepsi-persepsi yang muncul secara eksternal dan mereka bisa timbul bahkan ketika kesadaran diselimuti kabut di tempat lain sudah saya ungkapkan pandangan-pandangan saya tentang signifikansi ekonomis mereka yang lebih besar dan alasan-alasan meta psikologisnya sensasi-sensasi sensasi-sensasi ini bersifat multi lokuler seperti persepsi-persepsi eksternal mereka bisa berasal dari tempat-tempat berbeda secara serempak dan dengan demikian mungkin memiliki sifat-sifat yang berbeda dan bahkan sangat bertentangan sensasi-sensasi dari sebuah perasaan yang menyenangkan tidak memiliki apapun yang menggerakkan secara inherent sedangkan sensasi-sensasi yang tidak menyenangkan memilikinya dalam kadar yang paling tinggi sensasi-sensasi yang tidak menyenangkan ini mendorong ke arah berubahan ke arah pelepasan dan itulah sebabnya kita menafsirkan ketidaksenangan sebagai mengisyaratkan sebuah peningkatan dan menafsirkan kesenangan sebagai penurunan kateksis-kateksis energi kita sebut saja apa yang menjadi kesadaran sebagai sebuah kesenangan sedangkan sedangkan sebuah ketidaksenangan adalah sesuatu yang kuantitatif dan kualitatif di sepanjang peristiwa-peristiwa mental pertanyaannya kemudian adalah apakah sesuatu ini bisa menjadi kesadaran di tempatnya berada atau apakah ia harus terlebih dahulu dipancarkan ke sistem persepsi pengalaman klinis mendukung yang disebut belakangan ia menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu ini berperilaku sebagai sebuah impuls yang direpresi ia bisa mengerahkan kekuatan pendorong tanpa ego mengetahui adanya paksaan baru ketika ada perlawanan terhadap paksaan itu sebuah penundaan dalam pelepasan reaksi sesuatu itu seketika menjadi kesadaran sebagai ketidaksenangan dengan cara yang sama ketegangan-ketegangan yang muncul dari kebutuhan fisik itu bisa tetap merupakan ketaksadaran begitu pula halnya dengan rasa sakit sesuatu yang memperantai persepsi eksternal dan internal yang berperilaku seperti sebuah persepsi internal bahkan ketika sumbernya berada di dunia eksternal oleh karena itu tetap benar bahwa sensasi dan perasaan juga hanya menjadi sadar dengan mencapai sistem persepsi jika jalan untuk maju terhalang mereka tidak muncul menjadi sensasi walaupun sesuatu yang cocok dengan mereka di sepanjang eksitasi akan sama sekiranya mereka muncul menjadi sensasi-sensasi sampailah saatnya sampailah saatnya kita berbicara dalam cara yang dikengkas dan tidak sepenuhnya tepat tentang perasaan-perasaan tak sadar sambil mengingat sebuah analogi dengan gagasan-gagasan tak sadar yang tidak sepenuhnya bisa dibenarkan sesungguhnya perbedaan adalah sesungguhnya perbedaannya adalah bahwa jika dalam hal gagasan-gagasan ketak sadaran kaitan-kaitan penghubungnya harus diciptakan sebelum mereka bisa kita bawa ke kesadaran dalam hal perasaan-perasaan yang dengan sendirinya dipancarkan secara langsung hal ini tidak terjadi dengan kata lain perbedaan antara kesadaran dan prakesadaran tidak mempunyai makna jika perasaan-perasaan tidak dikaitkan disini kesadaran menyingkir dan perasaan-perasaan bisa berupa kesadaran maupun ketak sadaran bahkan ketika perasaan-perasaan dilekatkan pada presentasi-presentasi kita mereka menjadi kesadaran bukan karena keadaan itu melainkan mereka menjadi kesadaran begitu saja peran yang dimainkan presentasi kata kini menjadi benar-benar jelas dengan interupsi mereka proses pemikiran internal dibuat menjadi persepsi ini seperti demonstrasi teorema bahwa semua pengetahuan berasal dari persepsi eksternal ketika sebuah hiperkateksis proses pemikiran terjadi pikiran benar-benar ditangkap seolah-olah datang dari luar dan karena itu sebagai konsekuensinya ia dianggap benar setelah klarifikasi hubungan-hubungan antara persepsi eksternal dan internal ini dengan sistem luaran persepsi kesadaran kita bisa lanjutkan dengan menggarap gagasan kita tentang ego ia berawal sebagaimana kita lihat dari sistem persepsi yang merupakan nukleusnya dan mulai dengan memeluk prakesadaran yang berdekatan dengan residu residu menemik tetapi seperti yang sudah kita pelajari ego juga adalah ketaksadaran sekarang saya rasa kita akan mendapat banyak hal dengan mengikuti saran seorang penulis yang karena motif-motif personal dengan pongahnya menegaskan bahwa sedikitpun dia tidak punya urusan dengan kekakuan kekakuan sains murni saya sedang berbicara tentang George Glodek yang tidak pernah lelah menekankan bahwa apa yang kita sebut ego kita pada dasarnya berpulih laku pasif dalam kehidupan dan bahwa seperti yang diungkapkan kita dihidupi oleh kekuatan-kekuatan yang tak dikenal dan tak bisa dikenalikan kita semua mempunyai kesan-kesan yang sama jenisnya walaupun kesan-kesan itu tidak menguasai kita hingga menyingkirkan semua yang lain dan kita tidak perlu merasa ragu dalam menemukan sebuah tempat bagi penemuan Godek dalam struktur ilmu pengetahuan saya usulkan untuk mempertimbangkan itu dengan menyebut entitas yang bermula dari sistem persepsi dan mulai dengan menjadi perakesejaran sebagai ego dan dengan mengikuti Godek dalam menyebut bagian lain pikiran kemana entitas ini meluas dan yang berperilaku seakan-akan ia adalah ketaksadaran sebagai id kita akan segera tahu apakah kita bisa menarik keuntungan apapun dari pandangan ini baik demi kepentingan deskripsi ataupun pemahaman sekarang kita akan melihat individu sebagai sebuah id psikis tak diketahui dan tak sadar yang diatas permukaannya lah ego bertumpu berkembang dari nukleusnya yakni sistem persepsi jika kita berupaya merepresentasikannya ini secara visual bisa kita tambahkan bahwa ego tak sepenuhnya menyelubungi id tetapi hanya menyelubungi sampai pada tataran yang padanya sistem persepsi membentuk permukaan egonya kurang lebih seperti cakram air mani germinal disk bertumpu pada ovum ego tidak terpisah dengan tegas dari id porsi lebih rendah ego melebur ke dalam id tetapi apa yang direpresi melebur ke dalam id juga dan itu hanya sebagian darinya apa yang direpresi hanya terpisah tegas dari ego oleh penolokan terhadap represi ia berkomunikasi dengan ego melalui id kita menyadari seketika bahwa hampir semua garis demarkasi yang kita buat pada pemicu patologi hanya terkait dengan strata luaran aparatus mental hanya yang kita tahu keadaan segala sesuatu yang sedang kita deskripsikan bisa direpresentasikan dengan diagram gambar satu walaupun harus dikemukakan bahwa bentuk yang dipilih tidak punya pretensi pada penerapan khusus yang manapun tetapi hanya dimaksudkan untuk melayani keperluan pemaparan kita bisa tambahkan barangkali bahwa ego mengenakan sumbat pendengaran hanya pada satu sisi seperti yang kita pelajari dari anatomi otak bisa dikatakan bahwa ego mengenakannya secara miring mudah bagi kita untuk melihat bahwa ego adalah bagian id yang dimodifikasi oleh pengaruh langsung dari dunia luar melalui medium persepsi kesadaran bisa dikatakan ini adalah perluasan diferensiasi permukaan lebih jauh ego berusaha membawa pengaruh dunia eksternal untuk mengaitkan id dengan tendensi tendensinya dan berusaha menggantikan prinsip realitas dengan prinsip kesenangan yang berkuasa tanpa batas dalam id untuk ego persepsi memainkan peran yang pada id termasuk dalam insting ego merepresentasikan apa yang disebut nalar dan akal sehat bertolak belakang dengan id yang memuat gairah semua ini sesuai dengan pembedaan pembedaan populer yang familiar bagi kita meskipun demikian pada saat yang sama ini hanya untuk dipandang baik-baik secara rata-rata atau secara ideal arti penting fungsional ego dimanifestasikan dalam fakta yang normalnya mengontrol pendekatan-pendekatan terhadap motilitas yang mengalihkannya sehingga dalam hubungannya dengan id hal itu seperti orang di punggung kuda yang harus mengendalikan kekuatan kuda yang lebih besar dengan perbedaan ini sementara si penunggang berusaha melakukan itu dengan kekuatannya sendiri sedangkan ego menggunakan kekuatan-kekuatan pinjaman analogi ini bisa dilanjutkan sedikit lebih jauh seringkali seorang pengendara agar tidak terpisah dari kudanya harus membimbing kemana kudanya itu ingin pergi sehingga dengan cara yang sama ego terbiasa mengubah kehendak id menjadi aksi seolah-olah kehendak itu miliknya sendiri faktor lain disamping pengaruh sistem persepsi tampaknya memainkan peran dalam mewujudkan pembentukan ego dan perbedaannya dari id tubuh seseorang dan terutama permukaannya adalah tempat dimana persepsi eksternal maupun internal bisa muncul tubuh itu terlihat seperti benda lain yang manapun tetapi menyentuhnya menghasilkan dua jenis sensasi salah satunya mungkin setara dengan sebuah persepsi internal psikofisiologi sudah membahas dengan lengkap cara dimana tubuh seseorang memperoleh posisi khususnya diantara benda-benda lain di dunia persepsi rasa sakit tampaknya juga memainkan peran dalam proses tersebut dan cara dimana kita mendapatkan pengetahuan baru tentang organ kita selama penyakit yang menyakitkan barangkali adalah sebuah model dari cara dimana secara umum kita sampai pada gagasan tentang tubuh kita ego pertama-tama dan terutama adalah ego ragawi ia bukan hanya sebuah entitas permukaan tetapi ia sendiri adalah proyeksi sebuah permukaan jika kita ingin mendapatkan sebuah analogi anatomis untuk itu kita bisa mengidentifikasinya dengan homunculus cortex yang terkenal di kalangan ahli anatomi yang berdiri terbalik dalam cortex merapatkan kedua tumitnya muka menghadap ke belakang dan seperti yang kita tahu area bicaranya berada di sebelah kiri hubungan ego dengan kesadaran sudah dibicarakan berkali-kali meski begitu ada beberapa fakta penting dalam kaitan ini yang tetap perlu dijelaskan disini karena kita sudah terbiasa membawa skala nilai sosial atau etis kita kemanapun kita pergi kita tidak merasa heran mendengar bahwa arena aktivitas aktivitas gairah rendah adalah dalam ketaksadaran lebih dari itu kita berharap semakin tinggi kedudukan suatu fungsi mental dalam skala nilai kita akan semakin mudah ia dalam mendapatkan akses pada kesadaran yang ditetapkan untuknya sayang sekali disini pengalaman psikoanalisis mengecewakan kita disatu sisi kita punya bukti bahwa operasi-operasi intelektual yang paling subtil dan sulit sekalipun yang biasanya menghendaki refleksi keras juga bisa dilakukan secara prakesedaran dan tanpa menjadi kesadaran kejadian-kejadian ini sama sekali tak terbantahkan kejadian-kejadian itu bisa saja muncul misalnya selama keadaan tidur sebagaimana diperlihatkan saat seseorang mendapati seketika setelah bangun bahwa dia tahu solusi bagi persoalan matematika atau persoalan sulit lainnya yang coba dia pecahkan dengan sia-sia sehari sebelumnya meskipun demikian ada fenomena lain yang jauh lebih aneh dalam analisis kami kami mendapati bahwa ada orang orang yang dalam diri mereka kemanapun kemampuan otok kritik dan nurani aktivitas-aktivitas mental yang tepatnya menempati peringkat sangat tinggi adalah ketaksadaran dan tanpa sadar menghasilkan efek-efek yang sangat penting oleh karena itu contoh resistensi ketaksadaran yang masih ada selama analisis sama sekali tidak unik tetapi penemuan baru ini yang memaksa kita walaupun kita sudah memberikan penilaian kritis yang lebih baik untuk berbicara tentang rasa bersalah yang tak disadari jauh lebih membingungkan kita daripada yang lain dan memberi kita masalah-masalah baru terutama ketika secara bertahap kita mengetahui bahwa dalam banyak sekali neurosis rasa bersalah yang tak sadar jenis ini memainkan peran ekonomis yang menentukan dan menempatkan hambatan hambatan paling kuat di jalan pemulihan jika kita kembali sekali lagi pada skala nilai kita kita harus katakan bahwa bukan hanya apa yang terendah tetapi juga yang tertinggi dalam ego yang bisa menjadi ketaksadaran dengan demikian seolah-olah kita diberi sebuah bukti bagi apa yang baru saja kita katakan tentang ego sadar bahwa ego pertama-tama dan terutama adalah sebuah ego tubuh selamat menikmati